baiklah teman teman jadi pada video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya melakukan pinjaman di aplikasi siabank dan untuk di aplikasi siabank ini di aplikasinya langsung ada satu cara yang bisa untuk melakukan pinjaman secara online atau meminjam saldo di siabank ini jadi kalian tonton aja videonya sampai dengan selesai teman temannya jadi kalau kita cari disini memang tidak ada menu pinjaman di aplikasi siabank ini nah kita bisa lihat semua disini tidak ada informasi lihat atau kita tidak bisa melihat untuk pinjaman nah jadi dulunya itu ada ya fitur pinjaman di aplikasi siabank ini namun sekarang sudah ditiadakan oleh developer aplikasi siabank ini nah kita kurang tahu penyebabnya karena apa jadi kalian nonton video ini supaya kalian dapat caranya seperti apa untuk melakukan pinjaman di aplikasi siabank ini nah jadi untuk melakukan pinjaman di siabank ini yaitu dengan cara kita tautkan akun siabank kita ke aplikasi Shopee nah kita bisa lihat disini untuk di menu keuangan disini itu ada SP letter, S pinjam, siabank, dan asuransi teman temannya kita lihat ya karena untuk fitur pinjaman di siabank itu telah dialihkan ke aplikasi Shopee nah dikarenakan karena apa mungkin karena orang itu lebih mengenal Shopee dibanding dengan siabank padahal kedua aplikasi tersebut masih dalam satu perusahaan yang sama jadi fitur pinjam ini lebih populer oleh Shopee yaitu DS pinjam teman temannya jadi dialihkanlah fitur siabank itu ke Shopee teman teman jadi kita bisa lihat untuk DS pinjam disini nah jadi untuk mengejukan pinjaman DS pinjam itu teman temannya sama seperti pinjaman online pada lainnya membutuhkan verifikasi KTP, verifikasi wajah, kontak darurat juga kemudian verifikasi wajah dan pastikan disini saya mendapatkan limit sekitar 2.250.000 dan telah saya cairkan semua ya teman temannya dan untuk limit yang tersedia disini yaitu sekitar 360.000 itu belum bisa diajukan teman temannya untuk minimal diajukan di aplikasi SP pinjam itu yaitu minimal 500.000 dengan SP pinjam disini saya masih banyak sekali yang belum lunas teman temannya ada yang tinggal satu kali bayar bahkan ada yang belum saya bayar kita bisa lihat sendiri disini dan ya apakah pinjam di SP pinjam ini aman tentunya aman karena telah diawasi dan diberizin oleh OJK ya kita tahu sendiri karena Shopee ini adalah aplikasi besar teman temannya pastinya nah buat yang tanya apakah di galbay aman nah tentunya aplikasi besar seperti ini tentunya memiliki DC lapangan dan juga memiliki BI checking atau menggunakan BI checking untuk pencairan pinjaman disini jadi pada saat kalian galbay pinjaman online itu di atau SP pinjam ini maka kalian dicatat oleh OJK yang mempersulit kalian melakukan pinjaman di bank maupun pinjaman di aplikasi pinjaman online lainnya karena setelah terdaftar di slik OJK bahwa kalian pernah galbay dan ya jadi nantinya kalian tautkan aja atau kalian bisa menambahkan rekening pencairan kalian itu rekening siabang karena di Shopee ini bisa cair ke siabang teman temannya karena masih satu perusahaan kembali lagi teman temannya jadi mungkin untuk pembahasan oh iya untuk disini tuh jujur gue rekening pinjaman di Shopee saja atau di siabang atau di SP pinjam karena jauh lebih murah dan tenornya lebih panjang dan pembayarnya 1 bulan sekali kita bisa lihat disini ya nah ini saya pinjam 500 ribu dengan tenor seperti ini dan juga bunganya sangat sangat kecil teman temannya jadi mungkin pembahasan kita untuk cara pinjaman di siabang ini sampai disini saja mungkin semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih